Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Kabar terbaru, menyebutkan bahwasannya pemerintah Indonesia akan meremajakan dan mengupgrade seluruh jet tempur milik TNI Angkatan Udara Adapun, informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat jumpa Pers Nah, Sobat sekalian, program refurbish ini diutamakan pada jet tempur yang sudah tua atau yang masa pakainya lebih dari 30 tahun Selain itu, menurut Menhan Prabowo, masa peremajaan jet tempur tua paling cepat menghabiskan waktu 18 bulan Jadi, usut punya usut, setidaknya dibutuhkan waktu 1 tahun setengah untuk mengupgrade seluruh jet tempur milik TNI AU tersebut Sobat sekalian, Kementerian Pertahanan juga merencanakan upgrade untuk beberapa pesawat TNI Angkatan Udara Adapun, diantaranya terdiri dari jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 Serta jet tempur F-16 dan Hawk 100 per 200 Jadi, seluruh armada jet tempur milik TNI akan diupgrade dan seperti diketahui untuk upgrade F-16 dan Hawk tentu dilakukan di dalam negeri Sementara, untuk jet tempur Sukhoi, belum diketahui negara mana yang akan mengupgradenya Selain itu, dalam proses yang bersamaan, Kementerian Pertahanan juga membeli pesawat tempur baru Dassault Rafale buatan Dassault Aviation dari Perancis dan F-15EX dari Amerika Serikat Sobat sekalian, meski demikian, 3 unit pesawat baru Dassault Rafale dijadwalkan tiba di tanah air dalam waktu 36 bulan atau 3 tahun ke depan Sementara itu, proses pembelian F-15 kini masih dalam tahap pembahasan surat penawaran dari pemerintah Amerika Serikat mengingat F-15 dibeli dengan skema foreign military sales atau FMS Oleh karena itu, demi memastikan TNI AU selalu siap tempur Kementerian Pertahanan membeli 12 unit jet tempur Mirage 2025 bekas Angkatan Udara Qatar Sobat sekalian, pembelian jet tempur Mirage adalah sebagai solusi sementara atau sebagai stop gap Serta, untuk membiasakan pilot TNI AU dalam mengoperasikan jet tempur basutan Perancis sebelum nantinya menunggangi Rafale Selain itu, rencananya 12 pesawat tempur Mirage 2000 yang dibeli dari Qatar akan dikirim ke Indonesia sekitar 24 bulan setelah kontrak efektif Adapun, Armada Mirage 2000 nantinya bakal memperkuat Skadron Udara 1 Lanut Supadio Pontianak, Kalimantan Barat Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!